Rektor Columbia University Amerika Serikat, Minus Syafiq, memberikan izin bagi kepolisian New York penyerbu pengunjuk rasa di kampus tersebut. Akibatnya pasukan kepolisian New York pada selasa 30 April 2024 malam atau Rabu pagi waktu Indonesia, mulai memasuki Aula Hamilton di Columbia University. Dengan membawa pentungan, perisai, dan granat pengejut, polisi menyerbu gedung yang diduduki pengunjuk rasa. Mereka menangkapi pengunjuk rasa yang menuntut penghentian perang Gaza dan kerja sama kampus dengan Israel. Namun kepolisian New York menyangkal menggunakan gas air mata dalam serbuan ke Columbia University. Kepolisian hanya mengakui menggunakan granat pengejut. Granat itu mengeluarkan suara memekatkan telinga dan sinar yang amat menyilaukan. Sedikitnya seratus orang ditangkap dari Aula dan sekitar gedung itu. Polisi masuk dari lantai dua gedung lalu menyerbu ke dalam. Sejumlah kaca jendela dipecahkan sebelum polisi mulai masuk. Sebelumnya pada selasa pagi, kepolisian New York menyatakan tidak akan masuk kampus tanpa izin rektorat. Dalam pernyataan resmi kampus disebutkan, rektorat mengizinkan kepolisian masuk kampus. Surat Syafiq kepada kepolisian menunjukkan polisi boleh berada di kampus sampai 17 Mei 2024. Syafiq meminta polisi membantu memulihkan ketertiban kampus. Ada pun kampus menetapkan batas waktu pada Senin 29 April 2024 pukul 14 waktu setempat atau selasa dini hari waktu Indonesia untuk membongkar perkemahan di halaman kampus tempat mereka berunjuk rasa. Namun hingga tenggat yang ditetapkan, ratusan mahasiswa masih bertahan. Atas kondisi ini, Universitas Columbia mulai men-scores mahasiswa sebagai tahap lanjutan atas upayanya menjamin keselamatan di kampus. Namun, jurubicara Universitas Columbia, Ben Cheng, tidak mengindikasikan jumlah mahasiswa yang akan di-scores. Cheng juga tidak mengatakan bagaimana mekanisme skores akan dilakukan atau apakah mahasiswa yang di-scores akan dikeluarkan dari kampus. Cheng menegaskan kampus menghargai hak kebebasan berbicara mahasiswa. Namun, tindakan mahasiswa yang mendirikan perkemahan di kampus merupakan gangguan yang amat bising yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan persiapan ujian akhir serta menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mahasiswa Yahudi. Terima kasih telah menonton!